Halo teman-teman untuk teman-teman yang muslim dan muslimah sudah sholat atau belum kalau sudah lanjut ini yang paling subuh medianya sama aja ya semuanya itu sama sama aja makanan yang diberikan juga sama ya yang membedakan hanyalah ada mulsanya tapi ini aku stop ya pemberian mulsanya ya cukup sekian dan ini kalau matahari pagi ini yang duluan teman-teman daripada ini kan yang paling barat yang ini meskipun lebih barat tapi dia kan masih di dalam ya jadi belum kena cahaya matahari ini untuk hari ini jadwalnya makan bekicot dia ya ini makan bekicot bekicotnya ada dua direbus dikasih bawang yang busuk sedikit-sedikit teman-teman ya gak perlu apa namanya gak perlu mengenai yang penting di tanahnya ya karena nanti akarnya juga akan mencari sendiri gitu justru akarnya itu malah yang agak jauh sama pohon sedikit-sedikit gini aja teman-teman yang penting medianya tetap lembab ini kan medianya tanah sama bekas jamur ya lok jamur aku minta di temanku yang ini malah mursanya banyak banget ini ini jeruk tong heng nah untuk yang ini sudah menghasilkan buah teman-teman yang paling gede ya di antara uji cobanya ya merambat ini teman-teman yang paling gede emang pertama kali kan ini untuk pohon yang ini ada tiga teman-teman tiga tapi masih kecil untuk cabainya ini ini lambat banget ya tumbuhnya tidak memuaskan karena emang tidak terkena cahaya matahari ini di balik tembok ya teman-teman terus di sebelah sini karena ada rumah nah ini rumahku otomatis kayak cahayanya itu terhalang jadi lambat akan terkena cahaya matahari itu cuma pagi sampai sekitar jam sebelas doang gitu jadi gak sampai sore padahal tanaman itu yang bagus yang sampai sore gitu loh tapi alhamdulillah semuanya sehat teman-teman makanya pohon anggurku daunnya yang yang berada di sebelah selatan yang gak kena cahaya matahari ini daunnya terlihat tipis ya terus sempit sama pokoknya itu gak gak menyegarkan gitu tapi yang di sebelah sana di sebelah sini terlihat lebih lebar lebih tebal ya tunas airnya banyak tunas air ini akan dijadikan nantinya akan dipotong-potong gitu ya teman-teman kalau udah gede nah ini cuma pertama kali ya aku ikat ya pertama kali doang aku ikat waktu masang ke bekas kabel wifi-nya setelah itu dia pegangan sendiri teman-teman nih pegangan kayak gini pegangan-pegangan kayak gini loh bisa pegangan sendiri dia nah ini uji cowok aku juga alhamdulillah bagus teman-teman penih cabenya di potre kalau dihitung-hitung daya kecambahnya itu ini lokal ya teman-teman jadi buahnya aku ambil eh bijinya aku ambil dari buah beli gitu sekitar 90% ini teman-teman aku cek karena setiap satu potre gini kisaran 10 ya 10 yang gak tumbuh lah dari 200 malah cuma 5% yaudah terima kasih kecambah